Semoga apa yang dibacakan dan apa yang kita dengar akan semuanya menjadi ladang amal kita di yaumul ahidra. Amin ya Rabbal. Baik, selanjutnya ialah sesi sambutan. Pada kali ini sambutan akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Penelai Yang Utama kepada Bapak Asos Dr. Haji Dintimunawarman. Waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih, Mas Aang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pola Ketua Yayasan Penelai Yang Utama, Ibu Dr. Arikamiyanti, Direktur Penelai Riset Institut, Ibu Dr. Frida Lutsi Lutvila. Bapak-Ibu, kawan-kawan dari Relawan Riset Penelai dan adik-adik mas-mas mbak-mbak sekalian aktivis penelai di seluruh penjuru negeri. Dan Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimenuliakan Allah. Puji syukur kita selalu melimpahkan kepada kita semua atas rahmat dan rahimnya Allah SWT. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini untuk menempuh sebagai... ...sebagai... ...sebagai... ...dengan menempuh kehidupan yang akan datang. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan, memuliakan kepada junjungan kita. Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, para nabi, dan para wali suci, ...di orang-orang baik, orang-orang terbaik di seluruh alam semesta ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dalam membawa pesan-pesan kebaikan dan kebenaran serta keadilan. Hari-hari ini kita memang sedang melihat kegaduhan yang mungkin memuncak di 2024. Krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan, akibat sains dan teknologi yang makin merangse. Dan yang paling update adalah bagaimana kita lihat saudara-saudara kita di Palestina yang sedang digempur habis-habisan. Kita selalu berdoa semoga akan ada kebaikan, kebenaran yang dibukakan oleh Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, Pak Armahidi Masar, sebenarnya beliau ini melampaui profesor, harusnya beliau ini adalah profesor yang luar biasa. Kekaguman saya pada beliau ini sudah sejak lama ketika kuliah. Tahun 80-an di Jogja, pertama kali saya pegang buku beliau dalam buku Integralismo yang merupakan gagasan utama tentang bagaimana melakukan rekonstruksi meskipun baru pada tataran filosofis Islam. dan diskursus yang ditelorakan beliau penuh semangat. Dan nanti ada sih 10 tahun kemudian ada juga tulisan Islam masa depan yang saya harus cari ke Bandung, Pak Armahidi. buku kedua beliau, Islam masa depan. Masih ada di rumah juga. Kemudian yang ketiga yaitu Revolusi Integralisme Islam. Nah ini adalah periode penulisan puncak beliau yang saya terus terang saya sangat terinspirasi buku ini, tiga buku ini dan waktu kiri saya nggak tahu ini apa yang dituliskan ini. Omongannya seperti apa, saya nggak ngetahui. Semangat tentang peradaban Islam, tentang bagaimana mengembalikan Islam, mengembalikan peradaban yang terbaik, hingga pada puncak taskiatun nafas gitu ya. Sebagai bentuk taskiatun umah, kalau saya bisa katakan, untuk merebut peradaban Islam yang terbaik di muka bumi. Dan memang periode tahun 80-an ini kan gencar-gencarnya ramad dan di kampus, masjid-masjid Salman, masjid di Jogja, di Raden Patah, di Brawijaya, di Malang, dan banyak kampus-kampus sedang menggelora. Dan waktu itu saya hanya sebagai bagian dari mahasiswa yang memahami itu sebagai kerindadab Islam dan peradaban yang harusnya kita capai bersama-sama. Saya baru ngeh ketika saya kuliah S2 Pak Armahidi, saya menggunakan teori integralisme Islam untuk mengkonstruksi teknologi dalam akutansi. Alhamdulillah. Dan inspirasi itu membuat saya bisa membuat konstruksi semacam matrik seperti yang dilakukan oleh Pak Armahidi, bagaimana teknologi dalam akutansi bentuk laporan keuangan yang nanti disertasinya pun, disertasi saya juga masih membawa gagasan Pak Armahidi untuk mengkonstruksi seluruh laporan keuangan untuk akutansi syariah. Sebagai bagian dari metodologi dan sebagai bagian dari proses antitesis dari postmodern. meskipun di banyak kampus sekarang perlu Pak Armahidi ketahui, mungkin Pak Armahidi sudah paham juga di kampus, di ITB, bagaimana gelora postmodernisme ini kan jadi bagian dari proses brandwashing ilmiah kampus, bahwa pasca modern jadi postmodern, poststrukturalis, holismenya capra dan lain-lain itu adalah termasuk apa Ken Wilber misalnya, David Bohm dan lain-lain, Dona Sahar, Ian Marshall gitu ya, tentang intellectual capital, spiritual capital dan lain-lain. Ini yang menyebabkan kita tergelincir kembali kepada jurang-jurang kegagalan memahami realitas gitu ya. Dan kalau kita baca pergerakan holisme, poststrukturalisme, postmodern yang sekarang muncul adalah Yuval Noah Haram yang gencar juga gemari oleh anak muda dengan homo deusnya gitu ya, menggunakan algoritma, algoritma ilmiah, algoritma rasional gitu ya. Dan ini adalah bagian mungkin sudah Pak Armaidi prediksi sejak awal tahun 78-an gitu ya ketika ngomong tentang singularitas teknologi, integralisme, dan ko-evolusi sosial teknologi gitu. Meskipun gagasan ini sebenarnya perlu kami dengungkan, kita ajak tembak adik-adik di aktivis penelah yang juga anak-anak muda yang sedang gelisah juga dengan peradaban yang makin gaduh hari-hari ini. Termasuk di, kami di penelah itu ada dua, Pak Armaidi, ada dua kutub gitu ya, kutub pertama untuk anak muda yang benar semangat gitu ya, dan ada kutub yang lain yaitu para dosen yang sedang melihat bagaimana how to construct science, the modern world and the postmodern, dan bagaimana Islam, agama, dan... dan ini menjadi obat mujarab gitu ketika bertemu dengan Prof. Armahidi. Saya harus menyebut panjenengan Prof. Karena saya sendiri masih harus banyak belajar pada panjenengan ya, pada Prof. Armahidi. Nah, semoga nanti apa yang kita bayangkan gitu ya, bahwa dari dekonstruksi barat menjadi posmoholisme, kemudian kita coba rekonstruksi menjadi paradigma Islam berbuncak pada tasawuf, sains dan teknologi Islam yang ini adalah sanggup membangun paradigma ke depan Islam ke depan itu benar-benar dapat diwujudkan. Dan terakhir, Pak Armahidi, terima kasih sekali bisa rawuh, bisa hadir meskipun dalam Zoom. Semoga pada waktunya nanti saya bisa silaturahni ke Bandung atau ke Jakarta? Moga-moga saya bisa berhubungi ke Prof. Armahidi, beserta teman-teman dari Penelit. Dan ini adalah bagian dari jaringan kalau menurut Al-Ghazali itu kan, Miskatul Anwar-nya orang-orang yang selalu mencari kesucian itu. Moga-moga begitu Prof. Terima kasih. Moga-moga ini adalah awal dari silaturahmi kita yang datang. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Silahkan, saya tidak mau berpanjang-panjang yang bisa berpanjang-panjang nanti Prof. Armahidi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Didi Malawak Warna yang telah memberikan sahabatannya. Baik kepada peserta. Maaf tadi lupa memperkenalkan diri. Ijin memperkenalkan diri. Nama saya Anggun Negeru Hasaputro. Atau biasa dipanggil Aang. Saya lulusan S1 Fisika, Institut Teknologi Sumatera. Adiknya ITP, Pak. Alhamdulillah, saya izin memperkenalkan Nasrud Narasumbergila ini. Beliau adalah Teperandes Armendi Mazhar, MSC. Beliau menempuh pendidikan tinggi di jurusan Fisika ITP dan lulus pada tahun 1972. Ia juga pernah belajar Geofisika di University of Arizona, Taksen, Amerika Serikat pada tahun 1974-1975. Dolor Master, beliau dapatkan setelah menyelesaikan pendidikan pada program S2 Fisika Sekolah Pasca Sajarna ITP pada tahun 1984. Sepanjang tahun 1972-1999, Bapak Armendi Mazhar aktif sebagai staf dosen jurusan Fisika ITP. Ia juga pernah mengajar mata kuliah seminar studi futuristik di Departemen Klanologi ITP dari tahun 1998 hingga 2002, serta memberikan mata kuliah pilihan, filsafat, ilmu di Biro Mata Kuliah Dasar Umum. Sekarang namanya Sosio Teknologi ITP dari tahun 1993 hingga 2003. Bapak Armendi Mazhar juga mengajar pada mata kuliah Filosofi of Science di Islamic College of Advanced Studies, Jakarta, serta mengajar mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan pernah menjadi koordinator kuliah pengenalan sains dan matematika untuk mahasiswa TPB Semeni Rupa. Keduanya berada di Departemen Semeni Rupa ITP. Bapak Armendi Mazhar pernah menjadi editor konsultan majalah pustaka dari tahun 1974 hingga 1978, serta editor konsultan penerbit pustaka Salman ITP sejak 1980, dan juga salah seorang anggota staf pengajian Islam Masjid Salman ITP sejak tahun 1991. Buku-buku yang dituliskan, saya bacakan, ada Islam Militan, terjemahan pustaka Salman tahun 1980, ada Integralisme. Ini buku yang banyak kita kenal, Integralisme sebuah rekonstruksi filsafat Islam, pustaka Salman, Bantung 1983. kemudian ada Islam Masa Depan. Kemudian ada Revolusi Integralisme Islam. Kemudian beliau juga menulis banyak buku-buku dan diterbatkan di Indonesia, baik karya asli maupun terjemahan. Alhamdulillah Bapak Armendi Mazhar, kita dapat bergemur dalam Room Zoom pada malam hari ini. mungkin tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Munggu kepada Bapak Armendi Mazhar untuk dapat menyampaikan materi pada sesi kedua Ngaji Kosmologi ini dengan judul Integralisme Tuhan, kesatu paduan dunia fisik dan metafisik. Kepada Bapak Armendi Mazhar, waktu dan tepat kami persilakan. Munggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini untuk membicarakan, waktu itu saya diberi judul Integralisme Tuhan, kesatu paduan fisik dan metafisik. Tapi saya rubah judulnya menjadi Integralitas Wujud, Kespaduan Fisik dan Metafisik. Bisa ditampilkan PowerPoint saya. kenapa saya rubah? Karena saya tidak istilah Integralisme Tuhan itu jelasannya tidak ada maknanya. Karena Integralisme adalah suatu pandangan filsafat dan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak. Hubungan antara keduanya tidak mungkin. Tapi yang ingin saya sampaikan itu justru Tuhan itu adalah substansi mutlak yang merupakan terintegrasi dengan karyanya atau makhluknya yang banyak sekali. Nah, jadi saya berikan Integralitas Wujud karena antara Tuhan dan Pak dan makhluknya yang banyak itu sebetulnya ada jenjang. Jenjang itulah yang ingin saya sampaikan dalam dalam presentasi yang sekarang ini. Silahkan berikutnya. Ini sebenarnya adalah suatu pertanyaan yang sangat fundamental yaitu apa itu realitas? Kita akan lihat jawaban dari barat klasik maksud saya itu sains yang Newtonian itu saya sebut barat klasik sedangkan jawaban sains modern barat yang modern itu setelah ditemukannya mekanika kuantum dan teori relativitas dan kemudian jawaban sains Islam yang nanti akan saya lihat bagaimana sebetulnya kemudian kita lihat bahwa sains Islam itu ternyata bersesuaian dengan ilmu-ilmu Islam tradisional yang juga ternyata strukturnya sama. Kemudian dari situ saya sampaikan berikutnya adalah Tauhid Wahdatiyah atau Tauhid apa itu ya Wahdatiyah atau integralitas Tauhidnya Tauhid yang integral kemudian atau Tauhid yang seutuhnya kemudian berikutnya Tauhid seutuhnya lalu bagaimana Tauhid seutuhnya itu diaktivasi melalui hidup seutuhnya silahkan yang berikutnya nah ini jawaban sains barat yang klasik alam itu paling kanan yaitu yang saya sebut makrokosmos dan paling kiri saya sebut mikrokosmos begitu dalam tradisi filsafat timur pada waktu itu tapi kemudian saya tambah mesokosmos atau budaya ini adalah pendekatan dari barat yang meletakkan budaya itu adalah sesuatu yang diantara diri pribadi individu dengan alam semesta secara keseluruhan jadi itu itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai mesokosmos nah ada ada satu apa namanya kesejajaran gitu antara mikrokosmos dan makrokosmos mikrokosmos terdiri dari tubuh kemudian yang berkelilaku dan mempunyai kesadaran itu di dalam di dalam psikologi modern itu perilaku itu adalah sifat daripada tubuh sedangkan kesadaran adalah perilaku yang tidak nampak di dalam otak kita semua jadi yang fundamental dalam hal itu dalam sains barat itu adalah tubuh sedangkan kesadaran hanya sebagai fungsi saja dari otak nah demikian itu ber apa namanya berkaitan dengan atau sejajar dengan di fisika fisika melihat benda-benda alam itu sebagai substansi sedangkan fenomena alam itu adalah interaksi antar benda-benda alam dan hukum-hukum alam itu adalah sifat atau perilaku atau sifat dari fenomena alam itu keterlaturan yang dimiliki oleh fenomena alam itu jadi dalam hal ini benda-benda alam itu adalah sesuatu yang fundamental sedangkan demikian pula budaya ada budaya material seperti teknologinya rumah-rumah lokasi perkotaan dan sebagainya itu adalah budaya material bangunan-bangunan yang ada di kota-kota dan mesin-mesin di pabrik-pabrik dan sebagainya itu adalah budaya material budaya sosial itu adalah interaksi antara manusia-manusia yang menggunakan memanfaatkan budaya material ini sedangkan budaya simbolik budaya material budaya sosial contohnya adalah sistem pemerintahan pendidikan ekonomi dan lain sebagainya sedangkan budaya simbolik itu adalah apa yang ada di dalam budaya yang bersifat simbolik yang dinyatakan dalam kata-kata yang tertulis jadi misalnya dalam budaya simbolik itu adalah filsafat ideologi dan lain sebagainya jadi itu kita lihat ada satu apa sejajaran antara apa antara mikrokosmos mesokosmos dan makrokosmos itu adalah jawaban dari sains barat klasik yang berikutnya adalah berikutnya next jawaban sains barat modern dan sains barat modern itu sebetulnya sampai sama saja seperti dengan sains barat klasik hanya saja dalam hal ini apa namanya hukum-hukum alam itu diturunkan dari prinsip-prinsip alam prinsip-prinsip alam itu misalnya prinsip variasi prinsip simetri dan prinsip konsistensi turunkan hukum-hukum alam itu jadi dalam hal ini hukum-hukum alam adalah sesuatu yang apa namanya mempunyai hukum-hukumnya lagi jadi ada hukum di atas hukum alam yaitu prinsip-prinsip itu dan di dalam ini di dalam kebudayaan disebut itu budaya normatif budaya normatif itu adalah prinsip-prinsip yang di anut dalam oleh satu budaya dalam bentuk nilai-nilai nilai-nilai budaya dalam bentuk ini apa namanya bentuk misalnya nilai-nilai keadilan persatuan kebenaran keadilan dan lain sebagainya sedangkan di tubuh manusia ada satu kesadaran ada kesadaran adalah apa namanya intinya adalah pengetahuan akan lingkungannya akan dirinya sendiri sedangkan sesuatu yang lebih tinggi di atas kesadaran itu adalah keyakinan dan keyakinan itu ada di dalam hati nurani manusia yang meyakini prinsip-prinsip yang ada di dalam kebudayaan dan itu analogi dengan prinsip-prinsip alam yang ada di dalam alam makrokosmos jadi ini adalah pandangan barat modern jadi yaitu bahwa hukum-hukum alam mempunyai hukum-hukumnya sendiri yang lebih tinggi ya kemudian berikutnya saya membaca ini saya mengajukan satu konsep silahkan berikutnya yaitu apa yang saya terdapat dengan sains islam karena kalau saya perhatikan barat sains barat modern hanya mengenal tiga yaitu hirarki tiga kosmos yaitu mikrokosmos di dalam mesokosmos yang berada di dalam makrokosmos sedangkan di dalam islam makrokosmos itu artinya alam semesta itu disebut alam dunia sedangkan alam dunia itu hanya satu bagian dari dua alam alamin alam dunia dan alam akhirat alam akhirat itu yang disebut disini sebagai suprakosmos dan di luar suprakosmos itu jadi suprakosmos ada sesuatu yang yang melebihi dari makrokosmos ada sesuatu yang diluarnya lagi yang tak beringgai yaitu tersebut sebagai metakosmos yang tidak lain daripada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maaf nah kalau kita perhatikan apa bedanya dengan transmodern yang baru saya sampaikan tadi yaitu bahwa disini ada satu kategori di atas yang nurani yaitu ruh di atas budaya normatif ada wahyu di atas prinsip-prinsip alam ada sumber 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 alam dan di atas ini nah kemudian mari kita lihat bagaimana yang paling mudah itu adalah yang kita lihat antara apa namanya dengan makrokosmos di dalam ilmu kalam atau teologi di apa ilmu kalam teologi di dalam Islam itu Allah itu adalah suatu yang tunggal yang tidak tidak ada doanya yang mempunyai sifat-sifat dan sifat-sifat itu juga bermacam-macam dan biasanya disebut dalam bentuk dalam bentuk atau dalam penyebutan nama-nama jadi satu nama itu menyebut merupakan satu sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala atau zat itu jadi kalau zat itu hanya satu sifatnya itu banyak dan sifat-sifat itu kemudian mewujud dalam bentuk perintah-perintah Allah atau sunatullah sunatullah itu mengikuti bukan sunatullah perintah-perintah Allah itu amrullah amrullah itu mengikuti sifat-sifat Allah karena itu manifestasi dari sifat-sifat Allah yang banyak itu kemudian amrullah itu dilaksanakan dalam bentuk sunatullah sunatullah itu kita lihat dalam bentuk semua fenomena alam dari yang kecil dalam skala mikroskopik atau komik dan subnuklir barangkali sampai dengan alam semesta yang besar sekali sehingga dengan demikian banjir tsunami letusan gunung api semuanya itu ada sunatullah dan hasil dari sunatullah itu kita akhirnya mempunyai benda-benda sifat Allah jadi sifat-sifat Allah itu dibentuk melalui sunatullah nah sekarang kita lihat di dalam ini di dalam apa namanya emakku kosmos itu adalah teolog itu diajarkan oleh orang Islam pada zaman agama dulu sekali jadi zaman abad pertengahan tetapi ternyata itu mempunyai satu kemiripan dengan apa yang saya sebut sebagai makhluk kosmos itu karena zat Allah itu itu tidak ada di dalam mana itu sebagai sum dari nilai-nilai dari prinsip-prinsip alam prinsip-prinsip alam itu ada macam-macam yang paling paling minimal itu ada tiga yaitu prinsip optimasi prinsip simetri dan prinsip konsistensi prinsip optimasi itu sesuai dengan nilai kebaikan nilai kebaikan itu salah satu nama Tuhan Allah itu maha baik kemudian simetri itu sesuai prinsip simetri sesuai dengan nilai keindahan nilai keindahan Allah itu juga maha indah kemudian nilai ketiga atau prinsip ketiga adalah prinsip konsistensi nilai kebenaran dan prinsip kebenaran itu bersesuai dengan dengan Tuhan apa nama Tuhan yang maha benar jadi itu adalah apa namanya jadi kosmologi atau apa namanya makhlukosmos itu biasanya disebut kosmologi itu itu ternyata merupakan bayangan saja dari integralitas Allah subhanahu wa ta'ala yaitu integralitas dari met jadi prinsip-prinsip itu hanya sebagian dari sifat-sifatnya lalu hukum-hukum alam itu adalah sebetulnya sebagian daripada perintah-perintahnya dan kemudian yang berikutnya lagi apa itu fenomena alam itu adalah sebagian dari sunat pulau sedangkan benda-benda alam itu sebagian dari hitam Allah atau khalilaf itu adalah contoh dari apa namanya tempat ini saya menyebutkan itu Islam karena saya menemukan itu ada lima nanti kita lihat bagaimana saya menemukannya tetapi saya ingin ingatkan disini kenapa ada lima itu bersesuaian dengan apa ya kita ambil saja HP HP itu paling bawahnya itu dalam bentuk materi ya materi itu ya HP itulah yang kita lihat yang kita bisa lihat itu itu adalah materi tapi HP itu tidak berfungsi kalau tidak ada aliran aliran elektron di dalamnya aliran listrik di dalamnya aliran listrik di dalamnya itu adalah semacam perilaku dari HP itu itu tidak mungkin ada kalau tidak ada program yaitu informasi dengan aliran listrik itu adalah energi jadi HP itu ada lapisan pertamanya adalah materi kemudian lapisan keduanya energi lapisan ketiganya adalah informasi yaitu program yang mengatur aliran-aliran listrik di dalam HP itu tetapi program-program itu atau program itu tidak ada artinya apa-apa kalau itu tidak digunakan oleh manusia jadi untuk satu tujuan-tujuan tertentu itulah sebabnya kita di dalam HP di dalam Android misalnya atau juga di dalam apa namanya di dalam iPhone itu itu kita ada program-program aplikasi sesuai dengan tujuan untuk apa kita gunakan dan aplikasi itu adalah untuk menulis berkomunikasi ada untuk jadi kita lihat bahwa struktur alam semesta itu dimiliki mempunyai ya oh iya tadi kalau tujuan itu adalah nilai jadi aplikasi setiap aplikasi itu mengandung satu nilai jadi artinya tapi nilai-nilai itu tidak ada artinya tidak tidak mungkin muncul kalau tidak ada manusia yang menggunakannya atau yang memakainya yang diciptakan oleh manusia juga untuk supaya digunakan oleh manusia yang itu sebagai sumbernya jadi manusia itu adalah sumber dari apa namanya itu yang program-program aplikasi yang tadi yang ada di dalam apa tadi jadi disitu ada jenjang materi energi informasi nilai-nilai dan sumber ini yang saya lihat itu analogi dengan yang tifat dari khalkilah sampai dengan zat Allah yang sebagai sumber daripada alam semesta ini nah jadi ini adalah proses yang mungkin tidak pernah dilihat oleh orang modern tapi saya melihatnya karena seorang fisika itu saya dan fisika saya itu fisika teoretik maka saya melihat itu waktu itu ada prinsip-prinsip fisika prinsip-prinsip alam yang di atas hukum-hukum alam itu analogi dengan tadi fungsionalitas nilai-nilai fungsi di atas program-program aplikasi jadi itu saya lihat kok ada seperti itu dan ternyata berikutnya next nah ternyata ilmu-ilmu islam tradisional itu mempunyai jenjang filarti yang yang seperti saya temukan di konsep sains islam yang saya saya sampaikan sebelum ini oh ya itu sains islam yang saya sampaikan sebelum ini itu sebetulnya saya saya apa namanya itu saya dapatkan itu pada penulisan buku saya yang pertama integralisme rekonstruksi pemikiran atau filsafat islam itu sebuah rekonstruksi filsafat islam akhirnya saya dapatkan satu matrix matrix itu saya sebut matrix integralitas yang kemudian mungkin karena itu saya kan orang fisik tapi karena saya menulis buku itu saya dijuluki orang saya seorang filosof karena saya mau rekonstruksi filsafat islam nah yang saya anokan apa namanya karena saya menulis buku itu saya disetak oleh ITB untuk mengajar apa itu filsafat ilmu di dalam ini di dalam apa yaitu yang ditujukan pada mahasiswa mahasiswa tingkat 4 dari seluruh jurusan di mataku RMKDU yang kemudian sekarang jadi Departemen Departemen Fusil Teknologi nah itu pada akhir kuliah itu akhirnya saya sampaikan konsep saya yang itu matrix 5x5 itu jadi itulah nah tapi kemudian waktu saya mengajar itu saya saya pelajari ilmu-ilmu islam itu ternyata semua itu mempunyai jenjang 5 itu misalnya di teologi itu ada atau ilmu kalam itu ada zatullah sifatullah amrullah senatullah dan khalkilah itu analogi itu adalah mengenai Tuhan di kalangan ilmu kalam nah di kalangan ilmu fikih ada usul fikih dan usul fikih itu juga ada jenjang ada yang paling adalah Quran kemudian ada berikutnya itu ada sumber kemudian berikutnya ada hadis atau sunnah Rasulullah kemudian ada ijtihad kemudian sudah ijtihad ada ijma yaitu konsensus sosial kalau ijtihad pemikiran rasional individu atas apa namanya atas hadis-hadis itu jadi bagaimana orang menafsirkan hadis-hadis itu yang sebetulnya tidak lain daripada adalah Quran yang dalam bentuk praktek sehari-hari yang dijalankan oleh Rasulullah yang kemudian disistematisasi menjadi dalam bentuk ijtihad jadi ada ya ada rukun Islam rukun iman dan segala macam dan zakat pada tentang waris dan lain sebagainya itu kemudian ijtihad itu dari berbagai makhap dari bagian tokoh akhirnya bentuk masjab-masjab yang merupakan setiap masjab dengan satu konsensus dari dari apa mengikut-ingikut dari satu selama yang tertentu kemudian kemudian sifat itu kemudian di bawahnya ada yang disebut purf purf itu adalah sesuatu yang adat sesuai dengan adat itu boleh apa saja disesuaikan dengan adat atau sesuaikan dengan tempat dan waktu pada waktu yang masa tempat dan satu masa yang sebetulnya itu kategorinya adalah boleh-boleh saja dengan hape kita boleh pakai hape android boleh pakai hape iphone dengan sistem operasi yang berbeda-beda itu sama saja buat orang islam itu tidak peduli begitu juga orang mau pakai baju kurung atau mau pakai kebaya seperti orang jawa atau baju lain dari daerah lain itu juga boleh-boleh saja asal tetap memenuhi menutup aurat nah itu ternyata di tasawuf itu juga demikian ada konsep purf ada kolb yang menekan nilai-nilai ada akal yang melakukan informasi ada naus yang menyalurkan energi di dalam tubuh manusia dan kemudian ada jesem yaitu tubuh manusia dalam jasad material begitu juga di dalam di dalam pikih dalam tasawuf sudah sekarang kemudian sains itu sains badat klasik itu dibentuk atau matang pada ketika Newton merumuskan apa merumuskan hukum-hukumnya yaitu mengenai alam semesta dan dikenal sebagai mekanika ya nah itu di ditulis dalam bentuk prinsipia matematika filosofia naturalis jadi sebetulnya dia menuliskan ada sains ada filosofia naturalis ada filsafat alam jadi sains itu adalah bagian dari filsafat alam begitu juga di dalam dia akan ikuti tradisi orang Kristen sebelumnya nah sebetulnya dan tradisi Islam juga demikian sains itu atau ilmu-ilmu kealaman itu adalah bagian dari filsafat atau hikmah dan hikmat itu ada satu ciri khas dari filsafat Islam itu hikmat itu adalah dia mempelajari sebab atau ilat ilat itu sebab ilat itu kalau kita sebetulnya dia mengikuti anehnya mengikuti anunya apa Aristoteles kausa-kausanya Aristoteles gimana yang paling bawah itu kausa material kemudian ada kausa efisien di atas kausa efisien ada kausa forma di atas kausa forma ada kausa final data kausa final ada kausa prima dan itu analogi dengan apa yang di dalam teologi ada lima itu jadi artinya apa sains tradisional Islam itu mengikuti pilari integralitas yang saya temukan pada sains yang modern yang kemudian saya islamisasi dengan memasukkan wujud wujud yang rohania yang mutra jadi inilah paradigma integral ilmu islam paradigma itu maksudnya adalah filsafat yang mendasari dari ilmu islam berikutnya tolong di next sekarang sekarang semua ilmu islam itu mengikuti satu tawhid yang saya sebut dengan tawhid wahdatiyah karena tawhid itu bukan hanya Allah itu satu saja tetapi tawhid menyatakan Allah itu mempunyai banyak sifat lima sifat fundamental dari tawhid itu ada lima sifat fundamental atau nama fundamental dari ini dari apa namanya itu kita melihat bahwa itu ada sifat nama Allah yang itu Allah itu satu itu menyebutkan tersebut sebagai tawhid kulutia bahwa Allah itu rahman kita sebut sebagai tawhid rahman kemudian Allah itu arrohim kita sebut tawhid madanya kemudian alamin emali kiyomidin malik itu berarti adalah dia tawhid di dunia karena dia penguasa teraja atau pemilik apa namanya akhirat akhirat jadi itu kemudian alamin itu adalah tawhid lububiah jadi itu yang sebetulnya menjadi fondasi dari semua ilmu-ilmu islam dan mari kita lihat bagaimana maksudnya kenapa saya sebut dengan tawhid adanya atau berikutnya ini saya sebut nama tawhid seutuhnya tawhid seutuhnya tawhid seutuhnya itu ada tawhid uluhiyah tawhid dinia tawhid mu'amalah tawhid madanya tawhid itu sesuai dengan nama-nama Allah yang ada di dalam ini dalam surat al-fatihah tiga ayat pertama ya jadi itu uluhiyah bismillah irrahman irrahim itu rahmin itu mu'amalah madanya kemudian malik yaum idin malik yaum itu dia adalah yang rahid dinia alhamdulillah irrabbil alamin malik yaum idin alhamdulillah irrabbil alamin alamin itu adalah rugubiyah nah jadi apa dalam tawhid itu kita melihat bahwa Allah yang mutlak dengan alam yang banyak di bawah ini itu masing-masing mempunyai ini mempunyai sikap tahu cara kita melihatnya bagai Allah itu uluhiyah nah kemudian di tengah itu adalah manusia mu'amalah dan madaniyah rahman dan rahim rahman dan rahim itu adalah itu untuk pada manusia bagai manusia itu ada dua macam manusia bersama disebut di dalam itu sebagai nas dalam Al-Quran kemudian manusia sebagai individu disebut dalam Al-Quran sebagai nafs nah manusia yang universal atau manusia jadi apakah kolektif atau individu itu sama aja jadi universal itu ada di tengah tersebut sebagai insan di Quran disebut insan nah ada proses yang harus dilakukan dari insan itu kita lihat hubungannya dulu ya hubungan dari insan yang di tengah pada Tuhan atau Allah dan pada Allah pada Tuhan itu insan itu kita kalau diberi apa namanya diberi hidayah maka kita diberi kesaksian oleh Allah jadi hanya orang yang diberi kesaksian yang bisa mengucapkan syahadat jadi itu kita diberi kesaksian karena kesaksian itu karena kita percaya pada Allah beriman pada Allah dan seterusnya hingga ada berjenjang demikian itu maka kita melakukan proses ta'abud jadi tak syahud diberikan Allah pada kita kita berikan pada Allah kembali dalam untuk ta'abud ibadah karena saksi kita jadi beribadah kemudian kita pada alam pada alam itu kita kalau dari alam itu kita kalau dari Allah kita terashahud kalau dari alam kita teralung jadi kita mendapatkan pengetahuan sebetulnya pengetahuan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu hanya sebagian kecil saja dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian dari pengetahuan itu kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di alam yang tersebut sebagai tasakur dan tasakur itu bentuknya dalam bentuk teknologi dan seni dan alam itu dalam bentuk ilmu atau sains dan sebagainya itu kemudian ke samping dan ke kanan manusia itu dan ke kiri melakukan taskiatul taskiatul kalau ke kanan itu taskiatul naf kalau ke kiri ke kolektif itu taskiatul digitimah ke bawah itu ada ke kiriatul madania sekarang berikutnya tawhid seutuhnya ini sebetulnya bukan seperti sifat 20 begitu silahkan terus berikutnya next tidak ada artinya tawhid seutuhnya itu kalau tidak dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari itu itu yang kita jalankan dalam bentuk apa yang sudah kita sampaikan tadi dalam bentuk anak-anak panah itu itulah tugas kita berbagai manusia mengikuti tawhid yang seutuhnya tadi sehingga kita ada rububiah itu madania muamalah adinia dan ilufiah itu kalau dalam kehidupan sehari-hari rububiah itu berangkali apa ya apa itu kita berbuat sesuai dengan beradaptasi dengan lingkungan material kita jadi itu apa namanya yang kedua sedangkan yang madania itu jadi yang rububiah itu kita dengan yang material kita jadi misalnya kita dengan HP kita dengan segala macam teknologi dengan segala macam apa benda-benda karya itu adalah level rububiah jadi yang berikutnya level madania itu level apa nanya kultural jadi kita melakukan budaya-budaya apakah mencari ilmu atau mencipta atau apa membuat teknologi itu adalah dan muamalah itu adalah kita berinteraksi secara sosial dan kita melakukan proses berinteraksi sosial itu semua berhubungan dengan sosial nah kemudian yang dinia itu kita berhubungan dengan Tuhan yang maha maha asa sebagai maha pencipta kita melakukan proses religius jadi dan itu nilai-nilai moral kebaikan yang ada yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi mengikuti perintah-perintahnya adalah sebuah kebaikan menjauhi darang-larangannya adalah sebuah kebaikan juga dan itu kemudian paling atas itu yang spiritual itu jadi kehidupan yang spiritual jadi kita menekan itulah jadi tawhid yang seutuhnya ini adalah untuk dilaksanakan untuk hidup yang seutuhnya jadi hidup kita sebagai manusia muslim itu harus hidup dalam seutuhnya jadi demikianlah kurangkali akhirnya yang bisa saya sampaikan karena dengan hidup seutuhnya insyaallah kita dapat membangkitkan kembali peradaban islam yang sudah beruntuh karena penjajahan dunia barat kemudian pada akhir-akhir ini kita kembali ke kembali bangkit kembali kita misalnya di Indonesia kita lihat dengan mula-mula berangkali tidak ada yang pakai jilbab atau berangkali hanya orang lulusan santren yang pakai jilbab tapi begitu dia di kota dia lepaskan jilbabnya tapi sampai sekarang tidak hanya orang santren tapi dari sekolah sekolah umum perguruan tinggi umum dan sebagainya itu menggunakan kantor-kantor juga demikian di rumah tangga jadi kemudian misalnya dalam ekonomi itu ini ada sektor-sektor peradaban tadi sektor bustana kemudian ada sektor perbankan kita lihat ada bank sekolah islam terpadu sampai perguruan tinggi islam kemudian itu sektor pendidikan yang belum terjadi itu adalah sektor pengetahuan dan sektor teknologi dan itulah yang tugas kita semua bagaimana mengislamisasi sains dan mengislamisasi teknologi dan saya pikir itu adalah tugas generasi-generasi muslim yang berikutnya yaitu mungkin diantaranya para pendengar yang sekarang ada di sini bagaimana kita mengislamisasi sains dan islamisasi teknologi samping seni juga sudah nilai ada khasidah dan sebagainya jadi itulah kalimat terakhir saya mudah-mudahan dengan ini kita bisa lakukan kebangkitan yang berikutnya kebangkitan islam berikutnya sekitar sampai sampai di sini saja saya ucapkan saya apa istilahnya selama atau kuliah atau apa namanya ini usia saya kemudian saya sangat berharap akan kritik-kritik dan komentar-komentar yang diberikan oleh hadirin yang mengikuti webinar ini Assalamualaikum Rasulullah Waalaikumsalam I don't want to I want to live bye